kita rebus dulu satu panci ya harus mendidih terus karena ini ikannya harus digoreng dulu jadi kita goreng bentar jangan mentahan ya ada sih yang seperti mentahan langsung ditaruh ada ya cuma kalau digoreng dulu itu lebih lebih sedap gitu ya nih apanya itu supnya jadi kita goreng dulu yuknya ya ini kan udah dibumbuin jadi enggak usah takut lengket langsung masuk aja tanpa sih goreng dulu biar enggak ini enggak apa ya enggak lengket tuh sebenarnya ini harus taruh minyak ya karena minyaknya enggak terlalu banyak seperti ini goreng bentar gitu aja biar warna airnya udah mendidih kita masukkan ya masukkan jahe jahe ini ya terus masukkan kolor asinnya ini enggak apa-apa semua masuk nah seperti ini teksturnya kelihatan bagus ya terus tadi ikan yang udah digoreng itu aku potong pendek-pendek aku potong kotak-kotak juga masukkan ya sorry ya pasti masukkan dulu semuanya terus sekalian tahunya juga masukkan jadi nanti bersamaan ini enggak papa memang kayak gini ya kalau buat supnya harus seperti ini di sini seperti ini nah kita masak sampai ya jajat papa sekitar udah matang kayak gitu baru kita taruh sayurnya seperti itu ntar ditaruh sayur gitu kan jadi tambah ada apa hijau-hijau nya gitu Hai kadang-kadang ada ikannya ini enggak 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 di goreng dulu langsung ditaruh tapi kayaknya rada sedikit amis gitu ya tapi kalau udah digoreng tuh kayaknya lebih sedap gitu Nah kita masak selama 15 menit kita mulai nungis udang ini tumis udang saus tomat ya kalau sini bilanya suntem panaskan wacannya masukkan jahe paham putih paham merah paham merah paham merah paham merah hai 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 sampaih selamat menikmati tambahkan sekalian bumbunya ya ada penyicap lah gula merah lah meriksa gitu ditambahkan semuanya kecuali tepung tepung ini ya tepung gaduhnya tambahkan air dikit aku kasih ini sup dari asli air juga bisa cuma kan ada sup jadi aku ngambil dari tetangga kita tutup selama 5 menit tutup selama 5 menit nah ini wah kita ini 3 menit nih kita tambahkan saus selamat ya dikit aja kita tambahkan ini oncolang seledri juga semuanya biar sekecep gitu jadi masa seperti itu style-nya beda-beda ya setiap orang kan punya cara sendiri-sendiri kalau aku seperti ini ini majikan juga suka banget ya dengan style yang seperti ini manis asem gitu kalian yang suka cabai juga bisa ditambahkan cabai ya karena ini storage ini jadi gak usah tambahkan ada pabrikanya nah tadi itu kan tepung jagonya juga terakhir ditaruh kan biar menental gitu seperti ini kan mateng kan mateng nih nah kita tambahkan apa kai cua atau caisin ya nah seperti ini wah sekerin nih sil-sil kayak gini terus kita tambahkan apa garam sedikit juga ya sedikit garam sedikit biar gak terlalu ini taruh merica juga gak apa-apa terserah kalian yang pasti ini style-cani simple gitu kan kuantong kalau siang-siang kayak gini seger gitu kalau di Indonesia pakai caisin ya pakai sawi gitu udah ini mudah mateng tinggal kita angkat nah mulai steam ikan airnya udah mendidih jadi kita taruh dan kita steam selama 6 menit ya atau 7 menit jadi buka gampang banget ya nah kita tumis caisan masukkan minyak ya terus taruh cahe paham putih campang banget yang pasti kok ini sedang steam ikan rata licin langsung masukkan sayonnya ya cuy samnya nggak usah takut bosong ya yang pasti kita langsung tutup aja biar nemes gitu kita tutup bentar terus taruh aku selamat menikmati 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 selamat menikmati